Oke disini saya ada sedikit tip buat bersihin kerak ke dalam mesin nih yang sudah membandel ya dia kalau dibilas pakai bensin saja dibersihkan itu masih tetap kuning walaupun dibosok cukup keras nih udah kita coba pakai bensin tetap yang kuningnya itu susah lepas nah bagaimana cara biar lebih kinclong seperti bawaan pabrik lagi saya punya bahan-bahan pembersihnya yang pertama sabun colek tinar nah ini tinnarnya udah saya tuang sini jadi dia aman tangan tidak iritasi yang terakhir air buat bilatnya ya ini bahan yang sangat murah meriah Oke kita mix dulu sabun coleknya sama thinner kalau untuk yang ada berinya sebaiknya dilepas dulu soalnya takutnya berinya rusak ya soalnya eh biasanya jadi bunyi ya jadi yang ada besi-besinya tuh bering lahar-laharnya itu lebih baiknya dilepas dulu jadi kosong posisinya hanya yang beri pembersih tinggal ini buat aluminium sangat bagus kalau dibuat dengan sabun colek tapi kalau untuk area luarnya emang agak sulit soalnya itu udah ada kotoran tanah yang kena panas mesin jadi harus ada perlakuan khusus yaitu disikat nah ini kan sudah kita pakai sepun colek tunggu paling satu atau dua menit aja ya biar biar bereaksi orang-orang yang restorasi itu biasanya dipapor dipapor juga lebih bagus cuman kalau dipapor itu biasanya ada kasar-kasarnya kalau ini enggak tetap halus kalau area luar dipapor sangat bagus ini udah 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 mulai rontok pakai bensin sama sabun colek aja atau bisa juga tapi kurang maksimal pakai pilar lebih maksimal bisa pakai pilihan kandes upar ada yang murah-murah saja banyak-banyak oke kita akan coba pilihan untuk mana reaksinya kotorannya rontok ya guys oh kotorannya rontok ini tanpa diulas kuas nih besin bersih langsung atau lagi kalau dipakai sebrotan tekanan tinggi ini ya oke kita bantu kuas aja biar cepat kotoran yang kuningnya rontok langsung nanti ini seperti bawaan pabrik lagi nah sudah sudah lumayan cukup bersih ini apalagi kalau dikerjakan dua kali dari pembersihan pasti lebih bersih ini baru sekali oke gimana hasilnya luar biasa semoga tips yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh